disini kita harus tahu ada hak mu'asyara bin ma'ruf pergaulan yang santun dan baik kan indah sekali tuh rumah tangga bapak ibu sekalian kalau si suami mau selalu cari pahala dari istrinya, selalu ingin memenuhi kebutuhannya, selalu ingin perhatian selalu ingin tunjukkan cintanya, dan istri juga begitu kan bahagia sekali, ini jangan dirusak ini, karena belum bapak ibu tau iblis itu paling senang kalau rumah tangga cerai, itu lebih dicintai daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa judi lebih dicintai sama iblis, dalam hadis suhi kata nabi SAW, iblis memiliki singa sana di lautan, dia ingin menyaingi Allah, tapi tidak akan mungkin Allah punya singa sana di atas air, kata Allah karena harus syu'al al-ma', tapi tidak mungkin dia sama, intinya, tiap hari ada saja melapor, saya baru membuat orang membunuh saya baru membuat orang judi, saya baru membuat orang zina, bagi iblis dianggap biasa semua orang bisa terjerumus di situ, tapi begitu ada satu anak cucunya yang mengatakan, saya baru ceraikan suami istri, lalu kata iblis kamu jagoannya, dianggap presasi terbesar, karena orang kalau sudah ribut rumah tangganya maka akan pusing kepalanya akan rusak statusnya di masyarakat kan jadi tidak enak pandangan orang gitu ya oh ini cerai, oh ini gindan itu misal contoh, oleh karena itu harus hati-hati disini